Sehari ini, Wakil Presiden Gibran Rakebumi Ngeraka kembali meninjau uji coba makan bergizi gratis di sekolah. Kita akan bergabung dengan rekan Hendry Aprila di SMPN 270 Jakarta. Selamat siang, Hendry. Ya baik, selamat siang Reza dan juga Pak Pirsa. Ini betul sekali, ini hari kedua berarti tandanya hari kedua Gibran Rakebumi Ngeraka yang juga melakukan pemantauan setelah sebelumnya dilakukan di SD yang berada di Jakarta Pusat dan juga hingga saat ini memang antusias dari siswa begitu juga dengan para guru begitu yang juga ikut antusias dengan kehadiran Gibran Rakebumi Ngeraka. Dan juga untuk mengetahui kira-kira ada apa saja yang sedang terjadi di sini dan saat ini memang Gibran Rakebumi Ngeraka akan melakukan pemberian begitu statement pada saat pemberian pemantauan, maksud kami pemantauan program akan bergizi gratisnya. Dan jika kita lihat Reza dan juga Pak Pirsa, ini sedikitnya gambaran untuk ada Reza dan juga Pak Pirsa. Ini adalah Gibran Rakebumi Ngeraka yang juga nantinya akan memberikan keterangan pers begitu yang juga akan diberikan di depan, tepatnya di depan gedung SMP Negeri 270 Jakarta Utara. Kita sama-sama menunggu bagaimana keterangan pers yang diberikan oleh Gibran Rakebumi Rakebumi Ngeraka setelah melakukan peninjauan begitu dan juga pemberian untuk peninjauan program makan bergizi gratis. Dan inilah situasi keramaian setelah tadinya siswa dan juga siswi sempat berfoto begitu bersama-sama dengan Gibran Rakebumi Ngeraka selaku wakil Presiden Republik Indonesia. Yang juga tadi para siswa-siswi juga ikut persama bersama dengan guru-guru. Ya ini sepertinya memang para siswa dan juga siswi juga ikut ansesias melihat kehadiran dari wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-14 dengan peninjauan program makan bergizi gratis. Kita simak bersama-sama bagaimana tanggapan begitu maupun keterangan pers dari wakil Presiden Republik Indonesia yakni Gibran Rakebumi Ngeraka. Apakah Anda mengetahui menu apa saja yang disediakan pada menu makan bergizi gratis pada hari ini dan mungkin apakah Anda dapat mewancarai salah satu anak yang berada di sana? Ya hampir sama seperti kemarin kita melakukan uji coba makan bergizi gratis dengan Pak PJ Gubernur Jakarta. Kita lihat tadi di beberapa kelas antusiasme para siswa-siswi luar biasa sekali dan ini perlu kita tanya langsung ke penerima manfaatnya. Suka enggak tadi sama menunya? Suka. Suka Pak. Suka Pak. Suka. Enak enak enak? Enak. Mengenyangkan? Mengenyangkan. Kalian biasa tiap hari sarapan dulu enggak? Iya. Sarapan. Oke. Pengen enggak ini tiap hari? Pengen sih. Pengen. Orang tua tahu enggak ada makan siang hari ini? Belum. Mungkin ada beberapa. Ada beberapa. Oke ini pakai pocket mag-nya itu. Oke. Oke. Gimana? Ada beberapa yang tahu ya. Terima kasih banyak Pak Gibran atas hari ini siang ini sudah membagi makan gratis ke SMPN 270 Jakarta. Semoga Bapak Gibran lancar terus dan selalu sehat selalu ya Pak. Amin. Untuk makanannya enak Pak. Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk bauk dan nasi. Terus ada buah-buahannya juga. Ya mantap Pak. Ya ada susu. Saya suka makanannya enak, ayamnya enak, sayurnya enak, cawnya juga enak Pak. Terima kasih Pak Gibran. Sayurannya enak. Dengan tumis, wortel, ada toge juga dan lain-lain. Terima kasih juga ya Pak. Buat susunya. Buat susunya. Buat susunya. Terima kasih buat susunya ya Pak. Ya. Terima kasihnya Pak. Bubernu. Oh, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Habis ini kan kita sidang kabinet. Kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo. Kurang lebih masih sama. Tapi sekali lagi kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo. Terakhir. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat ini apa, spot center yang ada di Jibugur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini terutama yang proyek strategis nasional ini bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Sudah, terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih siapa? Oh iya Pak. Tapi waktu itu Bapak Jokowi pernah datang ke stand ini, first crack stand.